Jogja Bienal ya, 2008 dan sempat banyak sekali menyelenggara kanan atau menguratori pameran-pameran yang diikuti oleh baik seniman muda maupun seniman siang. Semang yang sudah senior, tapi memang sejak 4 tahun ya, ya 4 tahun, 4 tahun terakhir ya Mas Mika jadi lebih berfokus dengan posisinya di mengelola koleksi karya seni rupa di Museum Negara dan juga setelah itu juga banyak melakukan, menyelenggarakan pameran-pameran seperti yang diisi ya, pameran yang bersifat tribute ya, mulai dari yang tribute ke Pak Katansi dan lalu juga Pak Tino Sidin juga, lalu yang DKP itu yang misalnya grafis? Mas Sutopo, Pak Sutopo, sampai terus ada juga peresumen galerinya, lalu yang terakhir maestro ya, yang di Kaman Budaya. Oh bukan? Kamu enggak? Oh, nulis bukunya juga, ya tapi terlibat mah gitu kan, cuma karena menjadi advisor juga buat beberapa kolektor dan Mas Mika ini termasuk contributor yang juga sangat, kami, kami ini banget ya, sangat appreciate banget dengan kerjasamanya Mas Mika selama ini juga untuk sebagai penyedia arsip, kerjasama dengan IPA untuk mendigitalkan arsip seni rupa koleksi negara ini yang kami pikir sangat penting. Kami juga menghargai sekali dengan beberapa usaha hanya di tahun-tahun terakhir, itu yang menjadi memang ingin mencoba untuk menggali kembali sejarah, dan juga prihal tentang mengedukasi lagi publik serta mahasiswa tentang sejarah seni rupa Indonesia. terutama dengan kanon-kanon atau tokoh-tokoh yang mungkin selama ini bahkan juga sudah mulai dilupakan ya, itu ya, jadi di saat sekarang saya persilahkan Mas Mika bisa cerita ya, jadi selama ini mungkin sudah cukup, 4 tahun sudah cukup ya, jadi pasti banyak ceritanya, dan kita juga nggak tahu kan, nggak banyak yang sebenarnya orang yang cukup punya akses gitu untuk melihat koleksi museum negara itu seperti apa, dan mungkin juga cerita juga problem-problem selama ini dan kedepannya kira-kira bagaimana, silahkan. Oke, selamat sore rekan-rekan yang saya cintai dan saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, bom swastiastu, Saya kebetulan hari ini mendapatkan kesempatan yang buat saya penting di IPA, sebuah lembaga arsif seni rupa Indonesia yang sudah diakui di internasional. ya mas Agung gitu kan yang saya tanya yang punya jadi ya pastinya dan kesempatan ini akan saya pakai sebagai sebagaimana mestinya memang karena tujuan pertemuan ini atau diskusi ini lebih kurang sebagai social responsibility saya pertolongan jawaban sosial saya terhadap pekerjaan yang kira-kira 4 tahun lebih lah saya teluti dan hampir tidak banyak orang yang mungkin tahu kecuali mungkin orang internal istana presiden yang mana semua itu terjadi begitu saja dengan sangat cepat dan kemudian tanpa respon media bahkan tidak pernah banyak diketahui media yang tahu media sosial nah kali ini saya ingin mengungkapkan beberapa hal bukan saja perkara apa yang saya lakukan secara fisik tetapi dalam konteks diskusi ini setidaknya saya ingin mengungkap dua hal besar yaitu pengalaman mengelola dan pengalaman untuk mengerti sejauh mana harta karun negara kita itu jadi ini bukan persoalan kecil karena yang yang dimiliki oleh negara dalam hal ini kementerian sekretarian negara jadi ini koleksi yang dinaumi oleh lembaga yang namanya sekretarian negara dan koleksi ini tidak sedikit koleksi ini sudah dihitung kalau tidak salah ada 15.900 karya seni baik lukisan patung dan benda-benda kria belum terhitung benda-benda alam jadi kayak apa batu kemudian kerang dan sebagainya yang hasil dari apa atau budaya alam Indonesia ini tidak dihitung jadi yang saya dan teman-teman dihitung di kementerian sekretarian negara itu hanya benda seninya itu anggap aja mentok 16.000 item lumayan kan gak tau ini ini menjadi satu satu fenomena yang mana mungkin jumlah ini masih tergolong belum paling yang paling banyak dibanding kementerian kebudayaan kementerian kebudayaan itu kemungkinan besar lebih dari jumlah tersebut karena Indonesia itu setidaknya memiliki museum sejumlah seratusan museum negeri dan setiap museum pasti memiliki koleksi nah itu belum tau hitungan berapa berapa banyak jumlah harta karun Indonesia ini yang berkait dengan benda kesenit mengenai pengereposisi saya posisi saya tahun 94 eh 2009 2009 secara resmi saya direkrut oleh bagian pengelola koleksi istana untuk menangani persoalan yang sedang terjadi dikala itu jadi pada pada tahun 2007 ada kisah yang menarik yang mana membuat saya diminta termasuk kemudian menjadi bagian dalam pengelolaan ini tetapi posisi saya status saya bukan pegawai dalam saya lebih kurang menjadi konsultan kuratorial bukan kurator jadi konsultan kuratorial konsultan untuk urusan kuratorial bagaimana dan sejauh apa pengelolaan koleksi itu akan di diberlakukan di dalam istana nah posisi ini menyebabkan saya yang bisa berada di dalam dan di luar bisa mengakses apapun yang ada di dalam sejauh itu terkait dengan persoalan benda-benda kesenian dan kemudian bisa disosialisasikan di tempat-tempat seperti ini saya saya juga pasti kalian bertanya kenapa saya ada ada parah ada aminutin kemudian membuat saya pun juga juga perlu perlu secara intensif berdialog dengan pihak dalam yang kemudian memutuskan bahwa saya yang kemudian direbut karena saya tidak tahu tapi nanti kita bisa menurmasi ke istana untuk urusan itu ya gak apa-apa mungkin kata saya PNS jadi salah satu upaya untuk tetap menjaga rahasia negara itu karena saya PNS sehingga saya perlu pakai ceragam PNS ini ceragam PNS order baru bagi mereka yang lahir order baru ini ceragamnya oke iya pokoknya nah kali ini secara khusus saya akan membedah dua hal pengalaman mengerti dan pengalaman mengelola secara teknis pengalaman mengerti ini perlu saya perlu saya di sini karena sebelum melakukan sesuatu di bagian apapun di manajemen apapun kita harus mengerti apa sesungguhnya yang terjadi di dalam apa yang ada di dalam berapa jumlahnya dan bagaimana cara mengelolanya ini 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 penyakit persoalan infrastruktur dan suprastruktur jadi bagaimana kebijakan yang harus dihilang ya selama ini dilakukan kebiasaan kebiasaan para pengelolanya dan kemudian bagaimana mentalitas maupun psikologi para pemimpin yang ada di sana terutama presiden dalam hal ini yang dihadapi adalah presiden halo selamat datang teman-teman semua nah pengalaman mengerti dalam hal ini adalah saya berupaya untuk melihat bagaimana secara khusus urusan koleksi ini nanti kita berbesar ini 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 adalah kronologi bagaimana koleksi itu ada di istana mulai dari ketika Indonesia belum ada sampai hari ini jadi nanti kita akan lihat bagaimana ini sebentar ya tak gede gimana jangan gede nah kronologi ini ini saya buat tidak terlampau detail tetapi paling tidak ada satu dua hal yang terkait dengan koleksi-koleksi yang selama ini ada jadi bagaimana saya harus mengenal koleksi itu dari mana bagaimana selama ini diperlakukan dan dimanakah letak tugas saya berada dalam kronologi dalam kronologi sepanjang sepanjang era Indonesia ini lahir atau eksis nah saya tidak akan menerangkan satu persatu karena nanti malah terlampau detail disini nanti tapi paling tidak kita mulai dari yang awal-awal ketika Bung Karno baru mengoleksi lukisan jadi Bung Karno baru mengoleksi lukisan itu ketika dia diasingkan di Bengkulu tahun 37 sampai 39 kalau tidak tidak salah sekitaran inilah tapi buktinya adalah bahwa di Bengkulu Soekarno mendapatkan karya-karya itu dari pelukis-pelukis lokal dengan gaji dia meskipun menjadi orang asing orang yang diasingkan tetapi dia menjadi orang yang kerap diminta oleh Belanda orang-orang Belanda untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sipil karena kita tahu Bung Karno adalah orang sipil sekaligus juga seringkali menjadi arsitek bangunan-bangunan tertentu ada kira-kira yang tercatat sesuai kesaksian Guntur Soekarno Putra dalam bukunya itu Soekarno sudah mengoleksi kira-kira tahun ini 10 sampai 20 karya pelukis-pelukis Rokal dan ini menyebabkan kita baru menyadari betapa Soekarno tidak dimulai ketika dia menjadi presiden untuk mengoleksi karya seni ya dari situ nah ketika Soekarno sudah mulai masuk masa Jepang dia dikembalikan ke Lebatapia ke Jakarta dan kemudian membawa sebagian koleksinya ke rumah yang ditempatinya karena perjalanan menuju ke Jakarta juga tidak gampang kalau anda baca sejarah riwayat hidup Soekarno dari dari Bungkulu ke Jakarta dia harus ke Padang dulu balik lagi ke Bungkulu kemudian dan sebagainya baru sampai Jakarta sebentar sudah harus ke Tasikwalaya baru kemudian seminggu kemudian baru di Jakarta menetap di Pegang Saat Timur belum merdeka jadi tahun 43 Soekarno sudah tinggal di sana dan menurut kesaksian Pak Mawati saat itu istrinya sudah Pak Mawati itu di Pegang Saat Timur sudah terpacang puluhan juga tapi karya-karya yang dipacang lebih baik daripada yang di Bungkulu karena pada tahun 40 pada masa Jepang Soekarno sudah mengenal dan dekat sekali dengan para pelukis karena dia adalah pemimpin gerakan putra dan salah satu yang lain lagi adalah pemimpin pusat kebudayaan Gemin Bungkasi Doso jadi dengan putra itu Soekarno dekat benar-benar sedekat-dekatnya sekaligus juga menjadi mentor bagi para pelukis-pelukis saat itu dan pembeli utama pelukis-pelukis pada masa itu jadi Soekarno sudah mendapat gaji dari Jepang sebagai pemimpin putra untuk bisa membeli karya itu meskipun soal harga saya sampai hari ini belum tahu berapa harga misalnya karya apandi atau karya dulah saat itu yang menjadi apa seniman-seniman avant-garde Indonesia saat itu nah di Bekasaan Timur ini tahun 43 khususnya kenapa saya cakap dia berhasil membeli sebuah lukisan karya Hengantung tahun 45 ketika Hengantung yang mana lukisan ini menjadi latar belakang pembacaan naskah proklamasi nanti saya saya tunjukkan fotonya jadi kalau teman-teman menyadari betapa pembacaan atau hari pada saat tanggal 17 Agustus itu kalau Anda melihat videonya akan ketahuan itu lukisan siapa yang ada di belakang Bung Karno tetapi ada yang salah di musium kalau tidak salah musium nasional itu memajang lukisan pemandangan di diorama jadi itu salah yang benar itu adalah lukisan Hengantung yang memanah itu dibeli di studionya Hengantung dibeli pun gara-gara Hengantung butuh duit dan lukisan itu sebenarnya sudah dipamerkan tetapi masih salah anatominya jadi ketika lukisan memanah itu sudah sampai di rumah Hengantung lagi Hengantung tidak percaya diri mau memberi memberi ke Soekarno sehingga Soekarno dipakai sebagai model tangannya ya tangan pas pas narik narik talinya ini nah itu 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 tangannya Soekarno yang bukan majanya tangannya Soekarno nah itu dipakai dan kemudian dengan dengan perasaan yang sangat gembira seperti yang diceritakan oleh Guntur bahwa pada saat saat membawa lukisan itu ke pegangsaan timur dia terlalu gembira sehingga banyak rekan-rekan yang sedang berkumpul di pegangsaan timur itu kaget sampai segitunya presiden membangga-banggakan ini dan akhirnya dipajar diserambi rumah pegangsaan timur yang sampai yang hari ini sudah tidak ada lagi rumahnya sudah berganti itu sekilas salah satu dari sekian 16.000 koleksi yang ada di sana presiden itu ada eksis jadi dalam hal ini eh ngomong-ngomong saya ngomong selanjutnya berapa ini kan caranya gini tapi kurang kecil jadi di tahun 46 oh ini dilangin aja oh pinter jadi Bung Karno diangkat sebagai presiden pada saat di Yogyakarta jadi mohon teman-teman yang belum menyadari bahwa ketika tahun 45 Presiden Soekarno bukan sebagai presiden dan tinggal di Jogja ini Soekarno memesan beberapa lukisan ke pelukis pelukis yang tinggal di Yogyakarta karena pada tahun 46 hingga 47 itu banyak sekali pendatang termasuk pelukis-pelukis ke Yogyakarta dan salah satu diantaranya berkumpul menjadi menjadi kelompok yang namanya Seniman Indonesia Muda yang posnya ada di depan Jogja Gallery itu yang sekarang jadi kantor kantor apa itu pengusaha kelas menengah ke bawah itu yang bukan Pak Kuning Ratan itu rumahnya sejoyono ketika menjadi anggotasi jadi kalau yang Jogja Gallery itu pas depannya kalau teman-teman biasa parkir di sana itu tahu ada rumah seperti Joglo itu pos utamanya nah itu ternyata ada foto aslinya yang dipoto oleh Dula Dula sempat memotret dan kemudian saya cari oh ternyata memang dia karena backgroundnya itu tembok yang tinggi itu sama dari dulu tembok itu pasti kayak gitu tembok SMP apa itu ya SD apa SMP nah itu berkumpul dengan kedekatan lokasi yang senewitnya terupa Gedung Agung itu tidak ada pagar tahun 46-47 sehingga orang bisa sangat dekat dengan dengan Presiden dan kemudian Soekarno dengan mudah meminta staffnya untuk memanggil para pelukis ke istana dengan demikian beliau bisa melakukan berbagai macam diskusi dan salah satu diantara mereka dia pemesan potret lukisan potret pahlawan itu lukisan potret-potret yang dikerjakan oleh sekelompok orang misalnya Sudhoyono gulah trubus dan sebagainya ada 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 kira-kira 13 kalau tidak salah itu yang dipesan yang sampai sekarang terpajang di gedung utama di gedung agung itu itu bukti autentik yang sama sekali tidak sampai hari ini saya belum menemukan arsip pemesanan karya tersebut tetapi semua karya-karya yang berbaik bertema potret itu dibuat tahun 46-47 seperti itu itu salah satu diantaranya kebiasaan-kebiasaan Bung Karno melihat peluang dan dekatnya dengan seniman agresi militer di Yogyakarta tahun 49 menyebabkan sebagian koleksi rusak salah satu diantara yang paling sering dikisahkan itu karya Sujoyono kawan-kawan revolusi itu kena pisau ditusuk pisau sama orang Jepang orang Belanda itu kemudian kalau sekarang Anda ketemu baliknya bisa dilihat kalau boleh sama itu untuk bisa memuktikan bagaimana pisau itu terjadi dan itu dikisahkan oleh Aguntur di bukunya tentang bapaknya itu nah pada tahun 49 juga ini hanya selingan aja cerita selingan bahwa Soekarno pernah memberikan koleksinya kepada pas apa Sugiyo Pranoto sebuah koleksi tentang lukisan yang bertema tentang Bunda Maria jadi jadi Presiden memberikan pada mereka-mereka yang merasa tercukupi oke ini ini sebagian dari kisah yang sedemikian rupa jadi nanti kalau Anda melihat berbagai macam persoalan yang terjadi akan salah satunya akan masuk ke beberapa wilayah era nah tahun 70 Soekarno meninggal apa yang terjadi ketika meninggal Soekarno masa antara 70 hingga kemudian dilantiknya Presiden Soekarno memang tidak banyak perubahan yang signifikan terhadap eksistensi koleksi tetapi pada tahun 71 atas gagasan Ibutin Soekarno koleksi itu dimasukkan ke museum baru yang jadi Bung Karno meninggal itu dia meninggalkan koleksinya jadi dia mewariskan koleksi ya tidak jadi Bung Karno pada tahun 66 hingga tahun 70 itu masa dimana Bung Karno tidak bisa beraktifitas secara luasa baik secara politik maupun fisik dan kemudian pada tahun 70 meninggal beliau nah pada saat meninggal ini ketika saya tanya ke guru Soekarno Putra tulang saya memuacarai beliau guru Soekarno Putra mendapatkan realitas bahwa bapaknya melarang semua anak-anaknya untuk membawa lukisan-lukisan yang ada di sana itu saya kira sudah saya anggap sebagai sebuah apa itu wasiat secara formal bahkan untuk mengatakan bahwa ini sudah jadi koleksi negara anak-anak saya tidak boleh mengambilnya satu pun ini pernyataan guru nanti kalau misalnya ada orang lain yang mengatakan lain mari kita nah ketika Bungkano meninggal Agus Dirmawanti mengatakan ada 2300 karya seni baik lukisan maupun patung yang diwariskan oleh Soekarno itu sudah banyak sekali 2300 ini 2000 lebih saya tidak jawab maksudnya karena Agus Dirmawanti itu memakai referensi Guntur Guntur juga pasti belum menghitung secara formal berapa jumlahnya kalau kita kita bandingkan dengan apa yang terjadi di koleksi OHD OHD saya tanya kemarin tahun lalu saya tanya sebelum ada peristiwa pemalsuman itu isu tentang maksudnya itu beliau hanya menyimpan sekitar 1500 koleksi itu yang kaya raya ini 2300 bentuknya macam-macam iya beda kadang-kadang beratis mungkin juga beratis kadang-kadang gitu dan 2300 itu semua diletakkan di istana dan tentu aja dibagikan salah satu yang informasi yang saya baru dapat ada jatah untuk istrinya Hartini yang lain saya tidak tahu karena belum ada arsip yang mengatakan bahwa ini koleksi milik Pak Mawati ini milik siapa lagi gitu tapi yang saya dapat adalah arsip bahwa ini daftar lukisan milik Hartini Nyonya Hartini Soekarno itu ada nanti saya coba perlihatkan jadi mohon maklum karena penelitian untuk S2 saya memang urusannya sejarah koleksi jadi ini memang akan lebih didal di sini nah tahun 70 meninggal kemudian 71 Ibutin Soeharto mengusulkan adanya museum di sekitar istana negara jadi masih dalam lingkup istana istana itu ada dua istana negara dan istana perdeka nah itu di sekitar sana ada museum puri bakti renata taman itu di dipakai sebagai bagian dari upaya untuk memberi subuhan bagi para tamu negara yang datang ke istana jadi dari dulu sampai sekarang visi museum istana presiden itu ya untuk tamu negara sebenarnya tidak ada visi untuk orang dalam orang Indonesia itu hanya kebetulan kebijakan negara kebijakan presiden yang baik hati sebentar ini jadi ada program open istana terbuka itu bisa masuk dan sebagainya kita bisa melihat di gedung agung itu kebijakan dari presiden sekarang bisa jadi nanti presiden ke depan tidak membolehkan orang lain masuk dan sebagainya nah sampai akhirnya berbagai macam berbagai macam persoalan datang persoalan politik maksud saya yang jelas saya harus menerahkan dulu siapa pengelola koleksi pada saat itu bagaimana perubahan-perubahannya jadi tahun 50 ketika Republik Indonesia kembali ke Jakarta Dula diminta sebagai pelukis istana oleh Soekarno pelukis Dula yang dari Solo itu nah selama tahun 50 sampai tahun 60 Dula diminta sebagai sebenarnya tugasnya lebih banyak sebagai kurator jadi dia kurator istana pertama saya kira karena disitu pekerjaan dia itu mengelola memelihara dan memajar mendiskli dan sebagainya yang dikerjakan oleh Dula atas perintah langsung dari Soekarno tidak ada birokrasi yang berbeli-beli bahkan urusan listrik aja Dula sampai Dula disuruh lukis untuk kepentingan tamu negara untuk oleh-oleh jadi oleh-oleh tamu negara itu potret potret diri si tamu negara itu loh hebat ya dapat lukisan Dula jadi lukisan Dula kalau ada Dula Negeri salah satunya mungkin motifnya karena itu tapi ya tetap hati-hati masukan bisa terjadi dimana-mana waspadalah nah itu sampai tahun 60 Dula pensiun Dula mengeluarkan diri kemudian diganti oleh lemangvong lukis lemangvong tahun 60 sampai tahun 63 saja lemangvong itu pekerjaan lemangvong dibantu oleh seorang lukis namanya Lim Buasim yang pekerjaan utamanya sebenarnya seperti Dula sedangkan lemangvong ini berada di luar untuk memantau pekerjaan Lim Buasim enak ya untuk gaji tapi ya yang kerja orang lain gajinya Lim Buasim itu ketika bekerja tahun 61 sampai 65 itu 5.000 rupiah 5.000 gaji gaji presiden saat itu 20.000 rupiah ada orang ekonomi gak bisa ngitung itu pun diwasi protes karena di luar kalau dia jadi apa designer grafis jadi bikin poster dia sebulan bisa dapat 12.000 ini 5.000 sebulan jadi protes tapi ternyata melihat gaji presiden ketika dia itu loh apa ambil gaji nah yang paling tinggi kan presiden itu 20.000 dia aku sendiri dan kalau dibandingkan pada saat tahun 45 ketika Soekarno atau di Jogja ketika di Jogja itu Soekarno gajinya 2.000 rupiah 2.000 rupiah banyak di website banyak itu kalau anda klik gaji gaji Soekarno ketahuan blangkonya padahal 2.000 rupiah itu baru bisa saat itu membeli kawan-kawan revolusi kawan-kawan revolusi itu dibeli Soekarno 2.000 rupiah itu pun di Jogja 4 tahun baru lunas enak itu 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 perbandingan motor jadi kredit lukisan sudah dimulai sejak Soekarno jadi kalau kalian mau mengkreditkan ke saya juga boleh maklum BNS nah kembali ke tahun 60 kemudian baru tahun ketika gerakan 30 September terjadi lingwasin kemudian pasca itu keluar tanpa pensiun dan tanpa apapun gitu ngakunya dan kemudian pada tahun 70 antara 66-70 pengelola blangk hampir sepengetahuan lingwasin tidak ada aktivitas yang terkait dengan urusan koleksi nah pada pada tahun 70 pada tahun 70 hingga 71 terbentuklah sebuah struktur baru yang dinamakan sanggar pelukis atau sanggar seni sanggar pelukis itu tempatnya sanggar seni adalah pengelola jadi pengelola sanggar seni jadi karena di istana banyak karya seni sehingga dibentuklah sanggar seni sanggar seni inilah yang membantu dalam proses pembuatan museum puri renatama puri bakti renatama ini ya pada pada tahun setelahnya pada era suharto lancar tidak ada masalah dengan itu jadi ketika Presiden suharto tahun 71 sampai 98 tidak ada penambahan koleksi yang signifikan penambahan koleksi itu terjadi oleh dua sebab satu souvenir dari luar negeri yang masuk ke Presiden dan kemudian pembelian secara apa ya pembelian yang dilakukan untuk kepentingan interior jadi berbeda ketika Presiden suharto Presiden suharto ya untuk hiasan lukisan-lukisan yang kira-kira cocok untuk ini bukan selera Presiden jadi Pak Harto lebih banyak mengoleksi untuk kepentingan Pak Harto sendiri kalau misalnya berhubungan dengan Basuki Abdullah melukis merpati dan sebagainya kan Basuki Abdullah yang paling disayang oleh semua Presiden karena mampu beradaptasi dengan ruang dan waktu nah itu biasanya diletakkan di cendana atau di museum yang lain museum yang lain itu yang dibuat oleh Putin adalah museum gerahan lukisan yang ada di Taman Mini Indonesia Indah dan yang ini jadi koleksi itu pecah akhirnya ada yang di luar istana yang berada di Taman Mini Indonesia Indah itu dan ada yang di museum Puri Bakti Renatama itu nah itu pada masa Soeharto sehingga kalau perubahan ruang atau interior bisa cukup menggambarkan bagaimana selera Presiden dalam menciptakan aura peruangannya jadi ketika zaman Soekarno tidak ada ruang jepara karena Pak Harto itu senang dengan rukir-rukiran dan sifat kejawaannya melebihi Soekarno Jawa sentris memang sehingga ada ada ruang yang namanya ruang jepara itu kemungkinan keren 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 banget sampai susah cara membuatnya kalau bagi saya nah pada masa Soeharto tidak banyak tidak banyak penambahan jadi kalau dibandingkan ketika 2300 peninggalan Soekarno ada data yang menyatakan kalau pada era Soeharto hanya bertambah sekitar 700 sampai 800 koleksi itu tidak signifikan sekali itu pun kualitasnya kualitas kalau kalau diperingkatkan A, B, dan C itu banyak kan B, dan C yang A itu mungkin keluar rumah atau enggak apa lukisnya macam-macam yang mana ini yang Soeharto rata-rata kalau yang paling sering dimintain karyanya Masyuki Abdullah tapi jumlahnya tidak banyak kemudian pelukis-pelukis yang tidak terlampau ternama pada masa Soeharto siapa ya lupa saya namanya nanti saya cek lagi itu ada beberapa nah singkat kata ketika pergantian Presiden pada masa reformasi Habibie tidak banyak cerita mengenai koleksi terkait koleksi cuma 8 bulan pemerintah pada masa Gustur ia memindahkan koleksi itu antar ruang tidak ada masalah kemudian pada masa Megawati mulai ada perubahan sedikit ada hal yang signifikan terjadi misalnya mulai konsentrasi lagi untuk menginventarisasi meskipun inventarisasi sudah pernah dilakukan oleh Dula pada masa Soekarno Megawati berupaya untuk lebih lebih banyak lagi menggali bagaimana koleksi-koleksi ini bisa hidup kembali salah satu diantaranya adalah mulai mulai didengungkan untuk menghapus museum bakti Purirera Tamai belum dibokar nanti nanti ada gambarnya ini ada gambarnya mereka gak lihat ya nanti nah ini di masa Megawati ini sudah mulai ada isu desa susus bahwa museum Purirera Tamai mau dibongkar tapi belum dibongkar tahun sampai 2004 Megawati Megawati kemudian diganti oleh SBY tahun 2004 terbit buku koleksi yang dikerjakan oleh Megawati berjudul Rumah Bangsa kemudian di tahun 2007 ini salah ini 2007 ini mulai terjadi pembongkaran museum puri bakti Renatama yang dipakai untuk kantor staf presiden oleh presiden Susilo Bang Bang Yudhoyono dari sinilah persoalan kita mulai jadi gimana itu nah ini jadi ketika misalnya tahun 2007 terjadi pembongkaran istana selanjutnya di tahun 2009 sampai 2012 inilah posisi yang saya tempati dalam konteks ruang menurut waktu menggantikan bagaimana kemudian museum museum puri bakti Renatama ini harus menangani kira-kira 8000 item benda seni harus keluar dari museum itu 8000 harus keluar dari museum museum itu harus kosong ini mau saya tempati untuk Andi Malarangeng untuk ini untuk ini Andi Malarangeng dulu jubir ya salah satunya tempatnya di situ di museum nah di 2009 ada kebijakan baru dari pengelola koleksi dalam hal ini pengelola koleksi ini juga bingung bagaimana ini 8000 yang di antara 16000 item ini harus dikeluarkan dari Jakarta dan harus ditempatkan di mana dan di apain nah disini 2009 sampai 2011 itulah saya masuk dan kemudian mencoba untuk menggali berbagai hal yang terjadi mari kita mulai lagi sekarang ini adalah foto museum yang ada di istana yang namanya museum puri bakti Renatama ada fotonya Ibutin untuk mengingat-ingat kita semua ini Ibutin Suharto yang resmi Pak Artol nah itu ada clipping yang menggambarkan bagaimana museum bersejarah itu hanya tinggal cerita dan dimuat di kompas tahun 2007 yang sangat didal ada beberapa hal menurut staff Presidenan tempat itu dipakai oleh siapa di situ ada ya ini dimulai 2007 nah baru tahun 2008 ada satu satu kebijakan baru yang di usulkan dari oh enggak enggak boleh konsulkan disini ada kebijakan baru yang dibuat oleh pengelola koleksi yaitu membagi 8000 item lebih kurang 8000 item yang dikeluarkan dari museum puri renatama itu untuk dibagi ke 4 istana di luar Jakarta Bogor Cipanas Tampak Siring dan Jogja nah itu ini ini proposal ini ceritanya ini kuratorial benda-benda seni istana koleksi itu untuk membagi itu semua sehingga yang terjadi pada tahun 2008 ke 2009 adalah pembagian itu semua jadi saya ini mulai cerita pengelolaan fisik fisik materi fisiknya yaitu membagi 4 ke 4 istana itu dengan pola sistem kuratorial yang disesuaikan dengan konteks sejarah dan keberadaan istana yang akan ditemati jadi ada 4 istana saya membagi 4 klasifikasi jadi di istana Bogor itu adalah citra-citra yang terkait dengan romantisme Soekarno maupun romantisme istana Bogor karena kisah dibalik sejarah istana Bogor itu cukup pas dengan karya-karya yang kriterianya seperti itu kemudian di Jogja temanya nasionalisme kalau orang padang ada nasionalisme katanya nah kemudian yang di Bali itu khusus lokalitas Bali karena hubungan Soekarno dan tampak siring amat sangat dekat sehingga karya-karya yang diperoleh Soekarno ketika di Bali itu dimasukkan ke tampak siring dan Cipanas itu adalah memorabilia temanya konsepnya memorabilia Soekarno jadi dari situ terpilah sekitar 8.000 yang harus saya lihat satu persatu kemudian ini di sana di sana dilempar ke sana itu baru kemudian tahun 2009 sudah terbagi dan kemudian masuk 2009 ke 2010 pembangunan fisik ada kebijakan bahwa tidak boleh menambah bangunan baru dalam istana itu juga cukup memeruncing persoalan karena bangunan-bangunan yang lama itu kan juga kadang-kadang bermasalah seperti yang terjadi di istana Jogja itu persoalan rayak itu juga jadi terus masalah jadi sampai hari ini jadi pihak istana juga harus memperhatikan betul perkara ini bagaimana rayak tidak naik ke lukisan dan sebagainya sampai panel-panel pun harus dibuat khusus dengan dengan bahan-bahan yang pas sehingga karya tidak bisa rusak nah itulah sejumlah persoalan ketika ketika tahun 2009 ke 2010 yang terjadi nah ini rekapitulasi benda-benda istana dengan data 2010 2010 kan 16 hampir 16.000 ya ini yang terjadi lukisan lukisan sekian atung sekian benda seni kriya sekian jadi ada 6 istana sebenarnya selain yang 4 ada Jakarta dan Pelabuhan Ratu itu kemudian 2011 baru pembangunan per museum jadi ini ada beberapa gambar yang memperlihatkan museum-museum yang sudah jadi ketika tahun 2011 jadi 2010 2011 itu pembersihan habis-habisan kemudian pergantian beberapa frame ataupun span ataupun konservasi-konservasi yang dilakukan di dalam istana itu melibatkan banyak rekanan karena persoalan konservasi pun juga menjadi persoalan besar apalagi menyangkut dengan duit uang itu tidak bisa dengan mudah kita peroleh seperti hanya pada saat dulah menjadi kurator istana seduluh langsung minta presiden presiden langsung beri atau lemangkong dan lembole wasim ingin restorasi radensala yang harus meminum itu juga langsung diberi karena kalau sekarang nanti dulu ada banyak struktur organisasi yang harus dilewati oleh oleh tim yang mengelola koleksi ini nah disini proses display pembersihan karya dilakukan disertai pemilihan dan pemindahan karya yang terbaik pemindahan itu ada beberapa karya yang semula di ruang tamu di gedung utama istana dipindah ke dalam museum karena untuk mengingat bahwa ini museum itu juga kadang-kadang perubutan apa ya perubutan imajinasi bahwa gedung utama itu juga keren itu utama untuk menerima tamu ya karyanya juga harus bagus tapi ini museum museum itu isinya harus kelas A nah itu terjadi banyak dialog dan pemecahan-pemecahan yang mungkin terkait dengan urusan keuangan serta kebijakan pemimpin baik kepala istana maupun sampai ke presiden disitu pengerjaan yang saya lakukan tidak hanya mendisplay atau mendakar ya tapi juga pembuatan touchscreen pembuatan touchscreen ini juga memerlukan waktu lumayan lama karena disitu saya harus mulai melakukan penelitian lebih lanjut sebuah museum kalau hanya memiliki hardware tapi tidak punya software itu juga nonsense jadi dalam hal ini kalau Anda nanti sudah punya duit dan bikin museum yang penting software dulu jadi kisahnya dulu skenario dulu kuratorialnya dulu baru hardwarenya jangan ini ada beberapa kasus karena ini memakai ruang lama di dalam istana sehingga saya harus menyesuaikan ruang bukan menyesuaikan idealisme ataupun karya-karya yang ada di sana sehingga ini kemudian merespon apa yang ada di ruang itu yang kita lakukan daripada tidak ada tidak jadi dan karyanya tidak jelas riwayatnya nah ini sebagian sudah terancang di sana nah ini waduh tahun 2000 sampai akhirnya 2011 museum ini juga belum diresmikan sebenarnya jadi yang beberapa teman-teman kalau sudah pernah melihat ke gedung agung itu belum diresmikan sebenarnya karena mengingat waktu poresmiannya juga belum ketemu dengan waktu siapa yang meresmikan dan kapan diresmikan juga belum ketemu jadi sementara ini itu yang bisa kita lihat 2011 sampai 2012 ini ada kegiatan yang saya kira penting untuk saya share ke teman-teman ya ini penilaian aset negara jadi 16 ribu itu harus dinilai selama selama ini yang dilakukan oleh pengelola koleksi setiap koleksi itu nilainya cuma 1 rupiah jadi koleksi aset negara itu nilainya 16 ribu rupiah atau 0 rupiah jadi undang-undang menyatakan demikian nah pada tahun 2012 kebetulan pada saat itu ada kebijakan presiden untuk menghitung semua aset negara yang kena imbasnya adalah kementerian keuangan kementerian keuangan sudah melakukan untuk kementerian sekretariat negara cuma mentok di benda seni nah akhirnya saya dipanggil lagi ini pria panggilan masuk lagi ke istana gak enak loh tinggal di istana seminggu itu gak enak kayaknya enak di istana ya tapi ya medemi apalagi kalau patungnya dibungkus kain udah kalau kita lewat itu malah takut anda denger kan ada beberapa patung dibungkus kain ditutupi karena auratnya kelihatan gak apa-apa nah ini penilaian aset negara ini sebelum saya masuk dipanggil oleh kementerian keuangan itu ada beberapa orang saya tidak perlu menyebut namanya tapi salah satunya dari lelang bari lelang bali lelang dan terkenal parah mungkin kenal juga ada di di awalnya di itu bukan amir si datang ya jadi mereka ada dua orang ini dari bali lelang diminta untuk menilai menilai berapa sih aset negaranya mereka mereka bisa melakukan hanya sampai sepuluh sepuluh karya itu pun yang kelas A jadi nanti kelas A itu ya kisarannya antara sejujurno yang berapa dan itulah itu pun hanya bisa mereka lakukan dalam waktu waktu tertentu ini gagal kementerian keuangan tidak bisa hanya 10 yang dinilai orang ini 16 ribu saya diminta salah satunya saya diminta untuk menjadi narasumber penilaian aset negara ini ini selain saya ada Pak Agus Jermawante itu yang rambutnya silver itu dan kemudian ada Bu Watimurani yang sebelah saya itu kemudian ada pengusaha kita dari Kasongan Timbul Raharjo nah empat narasumber ini dipakai untuk menghitung semua aset negara Pak Timbul Raharjo bertugas untuk menilai aset-aset yang tidak bernama anonim maksudnya anonim tau kan ya kayak buku ini berapa keramik ini berapa batu yang dibuat oleh seniman zaman purba ini berapa nah itu skillnya Pak Timbul pinter itu tukang mas tukang takar sedangkan saya Pak Agus Jermawan dan Bu Watim Bu Watim netral bisa berada di dua keduanya Pak Agus Jermawan dan saya yang bertugas untuk seniman yang karya-karyanya bernama patung maupun lukisan patung ini terbagi ada patung yang tidak bernama tau kan patung yang tidak bernama patung batu jaman kerajaan Pak Timbul dokter Timbul Raharjo itu tugasnya itu yang ingin saya utarakan disini bukan pada tugas nya Pak Timbul jadi mungkin perlu sekali waktu Pak Timbul diajak kesini untuk untuk men-share pengalamannya menghitung benda-benda seni tak bernama ini kalau saya bertugas untuk menghitung bagaimana aset negara yang berupa lukisan karena Departemen Keuangan bisa menghitung kapal tanker sekian tanah istana berapa sih karya seni mereka bingung lukisan lukisan 1 meter 1 meter 3 miliar jadi dari mana rumusannya akhirnya saya Pak Agus Darimawante dan Buwati dibantu oleh teman-teman yang secara sporadis diundang sebagai narasumber pula tetapi tidak kemudian menjadi tim inti jadi mereka untuk menguji menguji sistem yang kami berlakukan nah sistem yang kami berlakukan adalah membuat semacam rumus yang isinya ada 9 indikator penilaian sebuah karya seni jadi dalam hal ini sorry ini kita perkecil dulu ini kocer-kacir beda komputer beda nah ini ada beberapa indikator yang selama ini mungkin bisa dipakai patokan teman-teman dalam menilai karya seni juga nah ini yang 9 indikator ini saya kira memang harus disepakati dulu karena dalam membuat indikator ini kami juga membuat yang namanya juklak dan juknis untuk bisa memasuki per item jadi ini sistem bagaimana karya seni itu kita nilai hasilnya berapa rupiah nah ini ada beberapa hal saya cerita dulu ini sebelum cerita tentang juklak dan juknisnya jadi nomor 1 asumsinya begini kalau saya mendapatkan sebuah karya di rumah siapa begitu kemudian saya lihat ini ada karya sama tuan rumahnya mau dijual yang pertama saya nilai kan ini karya siapa pasti kan pertanyaan gitu artinya apa sejarah pelukisnya sejarah prestasi dan pelukisnya nomor 1 itu sejarah dan prestasi pembuatnya penciptanya jadi kalau dia seorang seniman yang punya nilai A nilai A, B, C, dan D ini adalah nilai yang didasarkan dari prestasi dari banyaknya pameran banyaknya buku-buku atau penghargaan-penghargaan sampai pada persoalan pasar jadi kalau misalnya ada seniman yang nilai pasarnya tinggi tetapi tidak dalam konteks sejarah ada itu bisa ke B jadi perdebatan yang terjadi di di internal kami terjadi seperti itu kadang-kadang berapa nilai prestasi Raden Saleh ya akhirnya kami memutuskan misalnya Raden Saleh mencapai tingkat eksistensi yang paling tinggi jadi dalam hal ini Raden Saleh bisa disebut langsung harga prestasi Raden Saleh itu 5 miliar jadi kalau sudah kelihatan ini Raden Saleh sudah miliarnya 5 mili ini 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 jadi belum melihat yang lain yang kedua ide dan temanya karena kalau kalau kita menemukan karya Apandi misalnya oke Apandi bagus saya tertarik tapi temanya tapi temanya ide-nya apa ini potret diri matahari atau sketsa biasa gambar-gambar yang lain yang kadang-kadang tidak tahu atau yang masa realis nah dalam hal ini ide dan tema juga dikaitkan dengan banyaknya wajah ataupun kisah-kisah yang terjadi dalam setiap periode seniman jadi periode mana yang paling menarik dari Apandi itu terjadi perdebatan di situ jadi yang paling tinggi kalau ada Apandi berbasis matahari dan potret diri itu paling tinggi itu nilainya berapa per periode berapa jadi itu muncul di sana dan kemudian kalau Raden Saleh yang mana Raden Saleh yang paling kuat ya di Ponegoro tidak ada lagi baru kemudian lukisan potret misalnya atau lukisan pemandangan atau lukisan binatal atau lukisan yang lain nah itu terjadi di ide belum yang lain baru yang ketiga kondisi karya kondisi karya ini kan kalau kita lihat kondisinya sempurna atau tidak atau rusak atau medium masih bisa di restorasi enggak itu juga perhatian jadi kalau ada koleksi yang sedikit saja tergores berarti dia udah turun nilainya sama kalau Anda melihat lukisan yang mau dijual lihat dulu nomor tiga kondisi karyanya bagus enggak kalau enggak bagus jangan tinggi-tinggi pak nilainya pak ini kondisinya udah jelek jadi senjata aja untuk menawar nah yang keempat adalah media media dan ukuran eh media dan bahan sorry media dan bahan medianya apa apakah ini kanvas apakah ini kertas apakah ini mixed media atau yang lain atau instalasi dan sebagainya itu juga melibatkan peranan narasumber dalam melihat bagaimana pasar merespon masalah bahan dan media ini juga penting untuk melihat bagaimana apa ini jelas berbeda antara lukisan dan sketchnya kan misalnya widayat lukisan widayat sama bambu-bambunya widayat ya jelas berbeda dalam hal ini nilainya tentu apa terkait jauh baru yang kelima adalah urusan ukuran karya ukuran karya menjadi biasanya menjadi patokan oleh beberapa pelukis-pelukis maestro kalau anda lihat kalau pernah mendengar Arismid itu harganya per sentimeter 100 ribu kalau ingin pesen ke Arismid jadi Pak Nega museum Nega itu kalau salah satu ukuran membuat harga ukurannya berapa dihitung dulu persenting itu baru ditambah dengan yang lain urusan yang lain jadi untuk ukuran aja udah berpasalah beberapa lagi karena jelas lah ukuran besar 3 meter sama yang 1 meter berbeda kemudian urusan yang keenam teknik tekniknya seperti apa dan sebagainya ini sangat membutuhkan intensitas para narasumber dalam menjajaki persoalan-persoalan yang ada di dalamnya baru kemudian ke nomor 7 sejarah karya sejarah karya di dalam istana koleksi-koleksi istana yang paling tinggi nilainya adalah peninggalan Soekarno semua yang ada dalam istana yang masuk buku koleksi Bung Karno teman-teman yang belum tahu buku koleksi Soekarno ya ini salah satunya ini ini koleksinya melisa ini melisa punya herta karun ini buku yang diterbit oh warisan warisan Soekarno ini di pasaran lumayan ini edisi tipis 5 jilidnya di Soekarno 5 juta 5 jilid menjualan edisi tebal ada edisi tebal edisi yang lux juga sama seperti ini gambarnya juga sama cuman tidak tidak langsung dicetak ditempel edisi tempel namanya itu 15 juta jadi nanti kalau ada yang ingin jual saya saya teruskan itu juga ada nanti ada lagi yang lebih mahal buku koleksi Bung Karno tetapi editornya bukan Lemang Fong ini yang dibuat Lemang Fong pada tahun 63 yang mahal itu adalah yang dibuat Dula tahun 56 itu Anda dapat ke koleksi Dula harga 15 juta satu buah ambil aja nanti jual ke saya itu banyak dicari sungguh ini bukan gosip ini pasaran ini ngomong pasaran nah terkait dengan sejarah karya karya-karya yang masuk di dalam buku ini nilainya sudah ditambah dengan nilai yang sangat tinggi kalau tidak salah sudah 500 juta karya yang masuk di buku ini sudah nilainya bertambah gara-gara nomor 7 itu 500 juta jadi bisa dibayangkan nomor 1 dan nomor 7 aja udah lumayan belum yang lain nah sejarah karya ini tentu aja ada yang masuk buku dan ada yang tidak buku koleksi Bukarno itu hanya mampu memasukkan 600 karya dari 2300 karya itu jadi hampir berapa persennya 25 enggak sama ya seperempatnya ya itu hanya seperempatnya yang masuk buku artinya yang seperempat itulah yang nanti punya nilai yang amat sangat tinggi di pasaran sehingga kalau ada teman-teman yang membaca di media sosial yang kebetulan awalnya yang saya tulis untuk majalah Tempo untuk merespon pameran Raden Saleh itu saya menyebut bahwa ada karya Raden Saleh yang berharga 50 miliar itu karya Raden Saleh di negara jadi dalam hal ini ada teman-teman seperti Kusindarto mengatakan itu dari mana itu ya artinya Kusindarto enggak pernah bertanya ini jawaban aja untuk teman-teman dan moga-moga memberi inspirasi bahwa karya Raden Saleh paling tinggi itu itu sementara yang ada di Istana Presiden di Ponegoro itu yang jadi cover buku yang ada di Pitergary nah itu itu dinilai oleh narasumber harganya udah sekian dari sekian kriteria ini sehingga mau tidak mau ya kalau seandainya negara bangkrut kalau karya seni jual itu jadi patokan tidak ada masalah kalau mau dijual karena tidak ada undang-undang yang menyatakan dilarang menjual karya seni ini ini kita masih agak selamat gitu karena SBY enggak menjual enggak dikorupsi kalau lukisan misalnya masih korupsi uang bukan korupsi karya seni nah yang ke delapan adalah sejarah akuisisi akuisisi yang saya maksud disini adalah perolehan bagaimana kisah di setiap setiap karya yang ada di buku ini diperoleh ini membutuhkan riset yang amat dalam saya kira jadi saya selama 4 tahun ini mencoba mencari satu persatu dari mana karya ini berasal memang ada beberapa tidak semua saya peroleh karena memang keterbatasan aksik dan informasi sehingga hanya beberapa itu pun kira-kira sekitar 20-50 karya enggak sampai 100 karya satu buku ini isinya 100 karya jadi hampir hampir mustahil untuk melacak 500 karya itu dari mana tetapi saya tahu bahwa salah satu selain yang tadi saya ungkapkan ketika Soekarno berkunjung ke Jogja membeli ketika di Bali ketemu siapa Woprop Rudolf Bonet atau apa itu membeli harganya sekian mereka tawar-menawar dan sebagainya ya Presiden juga tawar dan sejarah akuisisi ini yang menjadi menjadikan karya ini tidak mudah dinilai akhirnya dari aspek sejarah akuisisi memang kayak karya yang didapat dari oleh-oleh dari luar negeri oleh Presiden itu yang paling murah selain tentu saja ada ada program pembelian karya-karya seni untuk interior itu karya yang murah juga karena disesuaikan interior ini tergantung pada si pembeli bukan tergantung pada Presiden jadi kalau pembelinya saat itu jabatannya masih masih tingkat bawah ya belinya ya aksen-aksen pemandangan Soekarajanan ada ada ne kalau mau lihat Soekaraja di istana juga ada ne langsung tak masukin level B jadi kayak gitu jadi itu karya-karya yang kadang-kadang bikin pusing ini kayak gini juga dinilai berapa harganya juga bingung saya karena karya yang Soekaraja yang tahun 80 misalnya atau 90 itu harganya sekarang berapa juga gak tahu dijual belum tentu laku akhirnya hanya menghargai media saya tidak menghargai nomor 1 nomor 2 nomor 1 tak kosongin aja karena gak ada sejarahnya yang terakhir nah kemudian terakhir publikasi karya mana yang paling sering dimasukkan buku atau sering dipublikasi secara tekstual ataupun di dalam media itu akan menjadikan karya ini makin tinggi harganya jadi tidak salah atau masuk akal sekali saatnya Raden Salah yang berjudul penangkapan pangeran Diponegoro itu menjadi amat tinggi karena dimana-mana karya itu dipakai untuk mempresentasikan berbagai macam ide dari setiap penulis ilustrator dan sebagainya jadi itu bagian dari apa yang selama ini dalam proses penilaian aset negara sehingga dalam dalam penilaian aset negara ini saya juga akan mengeluarkan informasi yang bisa Anda apa peroleh Anda dengar dari 16.000 item itu setelah dihitung-hitung ada 1.466.560.447.255 rupiah itu hasil atau aset negara kita berupa benda seni mau gak direkam dok nah itu rekamannya dia jadi ada 1.5 triliun lah gitu gampangnya itu berupa benda seni kapal tanker berapa sih berapa miliar sih gak tapi kalau 10 ya lumayan kalau baru-baru kalau helikopter 100 baru-baru ya hampir sama nilainya sama lukisan jadi bisa dibayangkan betapa di dalam istana harta karunnya aja udah jelas terlihat bukan emas bukan pemata dan ini pun juga bukan pada benda seni yang secara sangat pribadi dimiliki oleh Soekarno misalnya tongkat tongkat presiden Soekarno itu tidak berada di istana ada di beberapa orang salah satunya di Jogja beberapa tongkatnya kan beberapa kamu kan dendet sama yang punya bukan T misalnya bukan T nah ini semua ada petunjuk khususnya ada juklannya ada bukunya untuk bisa dimilai setiap orang pasti akan bisa melakukan penilaian ini hanya memang perlu beberapa item misalnya sejarah karya sama publikasi yang harus terus-menerus diikuti adanya semacam ini atau lembaga-lembaga asik yang lain itu cukup mendukung penilaian seperti semacam ini kalau misalnya ada koran yang meliput itu pasti akan menjadi bagian dari penilaian ini ini akan menambah terus aset negara karena kalau tidak dimilai semacam ini kita juga tidak bisa menghitung apa yang kita miliki ini bukan promosi saya untuk para kolektor bisa menghitung berapa aset mereka meskipun juga bisa dilakukan sih kalau ada ya bisa dipromosikan tapi tidak maka dari itu ini sistemnya dulu Anda tahu nanti kalau ada yang mau research dan sebagainya paling tidak ada gambaran gambaran global yang saya lakukan selama 4 tahun ini dari mulai membuat perencanaan sampai penilaian jadi saya kira saya merasa bahwa tugas saya sebagai konsultan kuratorial atau mungkin lebih gampangnya kurator gitu secara tidak langsung ada surat khusus memang diberikan dan disitu tertera bagaimana pekerjaan saya meskipun dahulunya pihak istana tidak tahu kurator itu apa juga tidak tahu apa saja yang harus dikerjakan juga tidak tahu persoalan persoalan kecil dari mulai urusan temboknya harus diberi pengait lukisan lukisan saja susah karena di istana Bogor itu ada ada bangunan yang akan dipakai museum tapi heritage ya gak bisa diapa-apain kecuali mereka jadi tidak merusak langit-langit tapi menerobos langit-langit dan dibuatkan panel bukan panel pengait besi pengait di langit-langit jadi kaitannya jauh keluar sehingga senar atau selingnya itu masih bisa digantung sebagian tapi tidak nyetrum tidak urusan setrum cuma alirannya kemana saya harus mengarahkan mereka untuk bisa mengaplikasi terutama pada masalah touch screen misalnya atau lampu jelas ya lampu kan harus ada nah gitu itu detail-detailnya dan selama ini kan memang kalau kita lihat dari 16.000 item yang kita miliki di dalam istana itu tidak bisa terhindar dari berbagai masalah jadi kalau selama ini di luaran orang-orang atau wartawan ya media jurnalis dan pengamat belum banyak bisa mengakses ke dalam itu maklum memang karena memang ada lingkaran deroperasi yang amat tinggi sejak diberlakukan oleh Presiden Soeharto nanti saya perlihatkan bagaimana struktur perusahaan mereka persoalan yang muncul sampai hari ini karena saya mencoba untuk men-share pengalaman mengerti dan pengalaman teknis saya mencoba untuk men-share juga pengalaman masalah yang paling krusial yang dihadapi oleh kita semua bukan hanya oleh istana jadi belum adanya aturan atau undang-undang yang mempersoalkan pengelolaan ini harus seperti apa sampai pengamanan koleksi ini sejauh mana jadi dalam hal ini yang pertama ini adalah persoalan bagaimana seandainya lukisan ini rusak itu pun juga tidak ada aturan mau di restorasi restoran restorannya siapa dan sebagainya itu belum ada aturan khusus itu semua dilakukan atas inisiatif dan kebaikan hati para staff-staff yang ada di bawah di bawah kepala-kepala itu untuk melakukan pendekatan personal kepada para restorator-restorator yang dikenal sehingga selama ini belum ada pengelolaan restorasi yang sifatnya memang secara lembaga bekerjasama pengalaman yang terakhir itu dilakukan oleh Butoh Institute untuk atau dalam rangkaian atau tujuannya untuk pameran tunggal radicale yang dikali rasional kemarin itu pun bukan restorasi besar itu hanya pembersihan permukaan permukaan sehingga yang ditampilkan di Galeri Nasional kemarin itu memang pelapis ataupun fiksatif yang paling atas jadi tidak menyentuh ke pigmentnya jadi kalau Anda menikmati benar-benar sudah baik itu memang tampaknya baik tapi dalamnya belum jadi saya juga mendapat laporan secara khusus mengenai bagaimana proses restorasi yang mereka lakukan ternyata hanya membersihkan debu-debu yang ada di atas permukaan nah itu yang terjadi jadi meskipun demikian ya kalau teman-teman yang pernah menonton pameran tunggal radicale itu ya lebih kurang ya samalah baiklah ceritanya sebagian yang lain dilakukan oleh para pada masa Soekarno dilakukan oleh para pelukis istana tadi Dulah Lemangkong Lemwasim itu ya tukang restorasinya jadi pembiayaan amat minim karena sudah ada cat sudah ada keperluan bahan ya sudah jalankan tidak ada pembiayaan berbacam-bacam sekarang kalau mau rekrut restoran yang baik satu jam saja sudah 100 dolar itu duit dari mana kalau negara mikir ya enggak ada duit yang dikeluarkan 50 juta rupiah harus melalui lelang tidak mungkin kita melelang restorator kan hanya 50 juta itu contohnya yang kedua adalah kurangnya SDM yang berbasis kesenian seni rupa terutama jadi pengelola-pengelola ini kebanyakan dari bidang studi yang bermacam-macam jadi itu juga menjadi persoalan ketika misalnya penghitungan hasil negara atau ini karya apa sih kok rusak enggak taunya karya Hengantung yang kemana karya Hengantung yang kemana itu triplek jadi enggak mungkin bisa bertahan lama dan itu tidak dipacar jadi perluan edukasi bagi presiden kita jadi presiden kita itu kan dengan bangga ngomong tapi backgroundnya digital print kalah sama Soekarno prihatin ya tapi korupsi kan gimana misalnya Soekarno membaca atau apa pasti backgroundnya lukisan yang ketiga adalah kesedaran estetik bagi pengelola pihak pimpinan pengelola dari presiden hingga kepala istana jadi beberapa kepala istana memang kadang-kadang cuek terhadap koleksinya itu yang jadi persoalan jadi saya juga ingin curhat ke kalian semua bahwa saya kalau melihat karya seni dalam istana juga kadang-kadang terinyo ngeri dan kadang-kadang juga hanya bisa mencatat artinya kalau tidak bisa diselamatkan ya paling tidak saya foto dan selesai masuk sejarah ditulis selesai kalaupun terjadi macam-macam kayak agresi militer dan lain-lain ya itu force major jadi itu lebih kurang dan saya ingin menambahkan dulu sebelum sebelum nanti ada sesi tanya-jawab ini struktur organisasi di sekretariat pres negara jadi kalau Anda memahami bagaimana mereka bekerja jadi dari presiden kemudian ke menteri sekretariat negara kemudian ke ini kan sekretariat negara ke deputi kepala sekretariat presiden kemudian ke biru pengelolaan istana sorry sorry biru pengelolaan istana itu turun nanti ada ini strukturnya jadi galaman gila sebenarnya gak cukup biru pengelolaan istana itu no 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 so nah ini nah ini ada biru pengelolaan istana kemudian turun lagi sampai paling tidak ada tujuh level meja yang harus dihadapi oleh pengelola koleksi jadi bisa dibayangkan mau di restorasi harus melewati tujuh level sampai ke presiden karena urusan koleksi langsung presiden minimal mensekrek jadi peminjaman lukisan koleksi Raden Saleh yang karya Raden Saleh koleksi istana presiden itu harus persetujuan menteri itu hebatnya buteh ya jadi buteh itu melakukan pendekatan langsung ke menteri kalau saya pun selaku orang akademi di Jogja untuk meminjam koneksi salah satu aja sudah gak mungkin kecil kemungkinan meskipun saya dekat dengan para pengelolanya jadi urusannya bermacam-macam sehingga dalam hal ini perlu sistem atau negosiasi baru terhadap persoalan sosialisasi karya semacam ini karena memang anggapan atau kritik Sanento Yuliman mengenai pemingitan karya kalau sudah masuk istana itu ya mungkin harinya dinikmati oleh sebagian orang tidak bisa publik masuk dan seenak yang motret dan sebagainya jadi itu yang penting yang pertama dan ini hiburan aja kita masuk ke foto-foto ini dua foto Presiden yang kanan yang kiri kiri anda itu Pak Karno tanpa peci disertai oleh Dula Dula ini duduk dan yang depannya Bung Karno itu Pak Gofur Pak Gofur itu sepupunya Dula ya kayak Lim Guasim lah lemangkong sama Lim Guasim Dula sama Gofur Gofur inilah milau yang diminta oleh Soekarno menjual mobilnya Bung Karno untuk Pak Edi Sunarso itu Pak Gofur itu bukan Abdul Gofur Menteri main moral zaman Soeharto jadi ini Pak Gofur foto ini dari keluarga Pak Gofur saya berterima kasih atas kebaikan hati keluarga Pak Gofur dan dari Pak Gofur ini saya mendapatkan arsip-arsip mengenai koleksi-koleksi milik Hartini juga jadi rayu dulu masa manipiro kalau silahkan ini tengah kebiasaan Soekarno memang begitu jadi hampir sampai display pun Soekarno Soekarno itu naik tangga bambu itu memaku karena dulu orangnya pendek jadi walaupun tetap pakai tangga tetap gak nyampe kacau gak kayak kamu gitu gak jadi itu dan kemudian di sebelahnya adalah pemberian buku koleksi Bung Karno ini yang disumbang oleh Mosetung jadi yang membuat buku ini pada tahun 56 ini buku tahun 64 buku tahun 56 tadi itu Mosetung sponsor ya sponsor utamanya dan ini tahun 56 difoto untuk ketika proses pemberian secara seremoni gitu ini buku pemberian itu salah satunya dipakai jadi ini di Beijing tahun 56 ya difoto secara 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 moderator yang pintar motet nah ini contohnya ini yang tadi saya ungkapkan bahwa ketika masa proklamasi dibacakan naskah proklamasi dibacakan nah disitu diseram di Pegangsaan Timur di Manang itu lukisan Henggantung ini dipajang saya baru mengerti ketika melihat filmnya naskah dibacakan bukan foto foto selalu tidak ada yang jelas karena itu selalu gelap saya kira dulu itu pintu ternyata itu lukisan dan lukisannya ini sekarang itu kan suka orang umana sampai istora senayan gelora senayan kan umana Arjuna ya itu ini yang tengah itu konferensi keras perdana Republik Indonesia ketika membentukan sekretar kabinet yang pertama udah dapun ada ada menteri luar negeri sama menteri dalam negeri Bung Karno dan Hatta nah ini yang menjadi bukti otentik betapa Soekarno begitu mencintai lukisan yang dipesan yang tadi saya mengatakan tahun 54 47 Soekarno memesan lukisan lukisan ini saya hanya bisa membaca dari foto tidak ada arsip tertulis ini lukisan yang berwarna ini ada di gedung agung sekarang nah ini foto-foto ketika Soekarno melakukan ceremoni ini yang Soekarno berdiri dengan Sultan Hamid 2 ini ketika Sultan Hamid mewakili Republik Indonesia Serikat artinya mewakili Belanda maksudnya untuk melakukan perjanjian Renville atau apa itu di Kalimuran jadi dia mampir ke Isbana untuk melihat Soekarno kan suka pameran memang gitu jadi koleksinya ini kayak homjin gitu lah lebih kurang pinter ngomongnya lagi kalau homjin disebut cocok sakti kalau Soekarno saya gak pernah bilang aku bilang nah ini yang bawah itu Kihajar Dewan Toro sebagai ketua panitia upacara kemerdekaan RI tahun 47 dia sedang laporan dan itu ada Soekarno dan Patmawati yang backgroundnya lukisan ini yang di atas itu saya belum mengetahui karena tidak ada keterangan khusus mengenai peristiwa tersebut dan kemungkinan lukisan ini ini sampai hari ini saya dan tim yang ada di gedung agung tidak mengetahui siapa yang lukis ada dua orang yang kemungkinan diduga adalah lukisnya satu dulah satu hari hati jadi kemungkinan Soekarno itu kan hanya dekat atau paling banyak dan paling sering berhubungan dengan orang-orang si jadi gaya dan dan tekniknya itu dekat dengan dua orang itu saya tidak bisa memastikan kalau biasanya dulah itu selalu mencaturkan namanya tapi kalau ini sama sekali tidak ada saya periksa bolak-balik sampai hari ini anonim dan tidak tahu siapa nah ini salah satunya ada 300 foto yang saya dapat hanya untuk urusan Soekarno dan seni rupa ini dalam rangka ini semua untuk pelacak langkah itu lumayan isilah ini foto yang saya dapat dari peristiwa yang tidak formal karena kalau saya meminta secara formal kepada Biro Sekretariat Presiden urusan dokumentasi foto pasti dilarang saya meminta teman-teman dari pengelola koleksi untuk minta foto-foto ini semua jadi ini ada satu foto dokumentasi Sekam Kanan Presiden ketik foto ini menggambarkan peristiwa ketika Soekarno berkunjung ke Sanggar Pelukis Rakyat tahun 47 jam 9 sampai jam 10 ada waktunya 55 kalau teman-teman pernah melihat tulisan Soekarno berkunjung ke Asri saya telah melihat Asri dan kemerdekaan dan Garuda ini sebelum ke Asri jadi jadwalnya dari Maguwo terus diantar sama Sri Sultan ke Pelukis Rakyat ketemu Hendra Gunawan dan kawan-kawan ini masuk yang disalami itu istrinya Hendra Gunawan itu itu istrinya Hendra Gunawan pertama yang belakangnya sudah sudah Pak Sedar Gono yang disana dan itu kalau menurut kurator galeri antara siapa namanya Soekarno itu selalu Oscar Oscar itu mengatakan Soekarno itu selalu kalau dipotong tidak disengaja tidak kemudian saat deksatnya saat karupnya fotografernya enggak fotografernya disuruh saya gini nanti yang foto nah ini mungkin juga iyo itu enggak pernah goyang nah kalau Anda lihat di belakang kepala Soekarno itu ada lukisan nah ini lukisannya sekarang ada di istana istana Jogja karya Rustamaji mohon nangka ada di buku ini cek ya ada di buku ini 500 yu toh jelas jadi kalau ada yang mau yang pinter photoshop foto itu di copy terus ada foto kalian foto karya kalian cuma lho Pak Soekarno lihat lho Pak nah ini adalah foto yang Iva juga punya sebenarnya cuma saya punya versi yang lain ada di buku Iva yang kecil-kecil itu 4 itu cerita tentang pembuatan 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 patung rorojonggram rorojonggram trubus jadi yang pakai kaos putih itu trubus tahu yang lukis trubus yang bikin si denok juga itu ini pembuatan sebelum dia hilang ini kan tahun 59 sampai 60 kurasi durasi wakunya jadi patung rorojonggram ini dipesan oleh Bung Karno dimana asisten Bung Karno membawa contoh miniaturnya dari patung tradisional Bali itu dua di antaranya menurut dari si Pak Edi Sunarso yang nomor dua foto yang kedua dari kiri kalian itu itu yang dicontoh beneran patung itu ada sekarang di rumah Pak Edi Sunarso tidak dikembalikan Pak Edi Sunarso pinter itu harganya udah selang ini yang sebelah kanan yang pertama itu adalah patung yang merupakan koleksi Soekarno di buku yang dibuat oleh Dula juga ukiran-ukiran rakyat Indonesia jadi versinya berbeda hanya yang paling dekat yang dibuat oleh trubus adalah yang kedua nah ini Pak Trubus itu mengerjakan di studio keluarga arjanya Edi Sunarso di Jalan Kaliurang itu yang sekarang ditempat di Pak Edi jadi ini lokasinya di Pak Edi yang memimpin Pak Edi tetapi trubus itu menjadi penciptanya atau pembuatnya sebelum Pak Trubus dihilang dari peredaran dan rumah Pak Trubus saat itu sudah di Jalan Kaliurang di Pak Kem Pinggangun di Jalan Kaliurang di Jalan Kaliurang meter 14 atau 16 nah disini ini trubus ini pada saat mengerjakan ini dia sudah menjadi anggota DPRDDIY fraksi komunis keren loh ya disini dan kemudian ini adalah ketika foto dibuat oleh majalah lain ini adalah obyek utamanya sebenarnya Rana Sari Dewi cuman latar depannya patungnya trubus di Istana Bogor sekarang kalau Anda lihat ada di Istana Bogor di halaman tengah tapi ini bukan Pak Kemil sama 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 itu hasilnya sekarang jadi yang dibuat Pak Trubus itu awalnya dibuat untuk Hotel Indonesia tahun 63 harus sudah dipacang di Hotel Indonesia tapi ternyata tidak jadi dan kemudian diusung di Istana Bogor ini tinggi tingginya segitu sampai sekarang masih terawat dengan baik waktunya habis ya nah ini ada potongan apa itu kontak print ya kalau sekarang namanya kontak print saya dapat dari keluarga Sejarah Tertor ini adalah pemberian menurut bersaudara diberikan kepada Pak Sejarah Tertor lukis Sejarah Tertor di Bandung karena Sejarah Tertor saat itu berteman dekat dengan menjadi bagian dari SIM jadi Sejarah Tertor itu anggota SIM yang yang aktif juga dan kemudian salah satu diantaranya ini ini salah lingkarannya lingkarannya ini di atas belaset belaset dong enggak ini beda komputer jadi gini jadinya nah yang harusnya itu ya nah foto ini kontak print ini adalah kontak print yang berisi foto-foto karya dimana karya-karya ini dipamerkan tahun 47 di Yogyakarta sebelum agresi militer terjadi jadi ini karya-karya yang dipamerkan dalam pameran yang judulnya revolusi Indonesia kalau tidak salah ada 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 kata revolusinya untuk menggambar ini yang penyelenggarakan Soekarno lewat kementerian menerangan tahun 47 dan di pameran inilah Soekarno membeli lukisan kawan-kawan revolusi yang sekarang ada di istana Jogja yang dulu pas bienal 2010 ya itu dibuat poster besarnya itu di di depan istana itu nah ini sekilas bagaimana ini karya Henry Kateri Bresong fotografi Bresong kemudian ini adalah pelacakan siapa-siapa sajakah yang ada di dalam foto tersebut jadi selama ini sepengetahuan bumi yang selama lewat bukunya Sujoyono dan Aku itu hanya diketahui sekitar 5 orang saya mendapat informasi ada satu orang lagi yang berada disana dari Pak Topo Sutopo yang sekarang masih hidup dan Pak Edi Sunarso saya konfirmasi juga ini hasilnya dan ini foto-foto ini saya cari sendiri bagaimana sih rupa orang lukis ini pada saat itu jadi pekerjaan saya tidak hanya mencari foto sekarang Avanti tahun sekarang tapi juga Avanti pada tahun 47 misalnya ketika Avanti ngajar di pelukis rakyat misalnya itu juga ada semua itu jawabannya nah ini kunjungan yang salaman tadi itu loh nah ini ini foto-foto ketika Sukarno sudah mau keluar ke menuju Isi menuju Asri pelukis rakyat Sanggar Sentul Rejo itu ke Asri kan dekat cuma 2 kilo atau 1 kilo karena Asri saat itu di Bintaran di Bintaran itu di Gedung Bioskop Permata depannya Permata itu Asri zaman dulu itu disitu tidak di Gampingan baru pindah ke Gampingan tahun 1963 pindah ke Sewan tahun 1999 total nah ini semua ada namanya semua kecuali satu orang karena kemungkinan satu orang itu adalah orang situ bukan pelukis nomor berapa ya nomor 20 nomor 24 itu ngapain juga itu yang nomor 1 dulu ya tapi yang ada bikin patung terubus sekarang yang masih hidup ada 2 Bukartika dan Pak Sutopo Pak Sutopo itu yang ini yang ini ini Bukartika ini Pak Dina Gunawan penulis sudu darwaji kemudian ini pacaran kris ini kisitan kisi ini Jomitrisno ini Bintaran 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 Oh kayak pacar Ibu cari Pak Edi Bukartika ya Pak Cari Ayo ada yang pernah penulis Bukartika enggak Bukartika coba tanya sampai suaminya 2 kan juga sudah bukti enggak enggak pernah nanya pacarnya siap aja oh tahu keparah tapi parah ngomong pacar ini sebagian kemudian ini adalah arsik yang saya dapat dari salah satu keluarga belukis yang menerima fax simil ini ini fax jaman dulu sebelum fax apa ya ya fax ya telegram telegram jaman kita masih ada ya dan ya jaman kita kita tuh sudah tua loh nah ya ini 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 surat yang memberitahukan yang dibuat oleh gula yang diberikan kepada hari yati hari yati adalah agota sim jogja yang saat itu sujoyono tidak terlampau aktif sehingga semua terfokus ke hari yati tapi hari yati bukan ketua sim ini mengunjungi apa saja jam berapa saja dan kemana saja ini ada di sini ini adalah daftar lukisan-lukisan milik Ibu Hartiri Soekarno ada di mana di mana di mana pagi penggila hari ini silahkan demikian jadi semoga ini menjadi bagian yang penting dari kehidupan Anda terima kasih selamat menikmati